Ada tiga keistimewaan pernikahan Imam Ali dan Syedah Fatimah Pertama, mereka dinikahkan di langit sesuai dengan perintah Allah Ta'ala Merujukan al-sunnahnya, alaman 41 Yang kedua, keistimewaan pernikahan mereka berdua adalah Terpeliharanya keturunan Rasulullah SAW hingga akhir zaman Dalam Kanzul Umar, ini kitab al-sunnah Juz 13, garis miring 37.586 Ada riwayat dari Khalifah Umar bin Khattab Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Setiap nasab terputus hari kiamat, kecuali nasabku Setiap anak dinisbatkan pada ayahnya Kecuali anak-anak Fatimah Karena akulah ayah mereka Nah itu, itu dari Khalifah Umar Dalam Kanzul Umar pada rujukan yang tadi disebutkan Yang ketiga Sayyidah Fatimah SAW dan Imam Ali Dengan perbedaan riwayatan yang pernah kita bahas sebelumnya Adalah pernikahan Putri Nabi Yang terjadi pasca Islam Jadi pasca Kenabian dan pasca Hijrah Rasulullah SAW Nah ketika diantarkan Sebetulnya Imam Ali belum punya rumah Dan Imam Ali ditanya juga oleh Nabi SAW Beliau waktu itu tinggal di sekitaran masjid Kadang-kadang tidur juga di sufah Imam Ali itu Kemudian berbicara dengan Nabi SAW Kata Nabi Bicaralah engkau dengan Harisah Ibn Nurman Di dekat perumahan Bani Najjar Satu di antara perumahan Bani Najjar Imam Ali tidak punya rumah Kemudian kata Nabi Bicaralah sama Harisah Ibn Nurman Di sini disebutkan di perumahan Bani Najjar Tapi ada juga dalam perumahan Bani Najjar itu Antara Kuba dengan Madinah sekarang ini Tapi ada juga periwayatan yang menyebutkan Imam Ali dan Syedah Fatimah setelah menikah itu Sempat tinggal dulu Kurang lebih satu bulan lamanya Di Kuba Di Masjid Kuba sekarang ini Bagi yang ziarah Kuba Ini Kuba ini Mihrabnya Di belakang Mihrab itu di sini Yang sekarang jadi pasar Di situ rumah Syedah Fatimah dan Imam Ali Setelah menikah Tapi hanya sebulan Nah kemudian Nabi Mengajak mereka kembali Karena itu kita itu tidak punya tarikh yang sifatnya kronologis Minggu lalu kita bicarakan Setelah pernikahan itu Rasulullah SAW datang Besok harinya bertanya tentang Syedah Fatimah tentang Imam Ali Setelah itu tidak datang lagi selama tiga hari Lalu datang lagi bertanya lagi tentang mereka berdua Itu perhatian Rasulullah SAW pada Syedah Fatimah dan Imam Ali Kembali ke perbedaan kewayatan Ada yang menyebutkannya di perumahan Bani Najjar Ada yang di belakang Masjid Kuba Jadi ada di arah Kuba ke Ka'bah Kalau berziarah Iran Suka kumpul di situ Ya dikasih cerita oleh ulama-nya Di dekat pasar di belakang itu Setelah satu bulan lalu dipindahkan Dan menempel ke rumah Nabi Sebetulnya rumah Nabi-nya dibagi Jadi satu bagian kemudian Diserahkan kepada Imam Ali dan Syedah Fatimah Assalamualaikum Sehingga rumah Imam Ali dan Syedah Fatimah itu Satu-satunya rumah yang nempel pada Baitullah dan Baitur Rasulullah Satu-satunya rumah yang nempel pada Masjid Nabawi Baitullah-nya bukan Ka'bah Rumah Tuhan yaitu Masjid Nabawi Dan nempel pula pada rumah Rasulullah SAW Beliau pindah Syedah Fatimah Fitah Dari Baitul Nubuwa pada Baitul Wilayah Dan ada pintu kan dari rumah Syedah Fatimah Yang mengarah langsung pada Masjid Nabawi Bagian berikutnya berkisah tentang kehidupan Imam Ali dan Syedah Fatimah Yang penuh dengan kesulitan Dan ini bagian yang perlu dikritisi Banyak betul riwayat Di rumah Syedah Fatimah itu tidak tersedia makanan Bagian dikritisinya itu adalah Misalnya pernah Sekali lagi kita menikapinya kritis Nanti kita bisa diskusikan Imam Ali pulang Atau Imam Ali ke rumah Melihat keadaan yang memprihatinkan Kata Syedah Fatimah Salam Allah Sudah dua hari ini Tidak ada sesuatu pun yang ada di rumah Kecuali beberapa butirku rumah Untuk kedua anak kita Ini setelah lahir Imam Masa Kata Imam Ali Kenapa engkau tidak memberitahuku Kata Syedah Fatimah Salam Allah Aku takut memberatkan engkau Akan sesuatu yang tidak bisa engkau lakukan Malam takdir alaih Tapi biasanya kisah itu diambil Sebagai kemuliaan akhlak Syedah Fatimah Salam Allah Yang tidak ingin memberatkan suaminya Yang tidak ingin Memberi beban pada suaminya Tidak ingin suaminya khawatir Dan lain sebagainya Sekali lagi Tadi pengantar itu Beberapa hadis itu pun Bisa dikritisi juga Satu Kalau Syedah Fatimah Tidak ingin memberatkan suaminya Tidak ingin memberikan beban Apa karena Imam Ali tidak Akan dapat mencarikan Untuk keluarganya Mafkah, makanan Dan lain sebagainya Yang kedua Kan ini Sama seperti Posisi Imam Ali pada Syedah Fatimah Berkaitan dengan terjadinya Penyerangan ke rumah itu Ini juga berkaitan dengan Imam Hasan dan Imam Hussein Kedua putra Mereka berdua Kalau kedua putra Apa tidak disampaikan Kemudian meminta bantuan Tidak ada makanan sampai Tiga hari Tiga hari Bahkan Ini dan itu Ini dan itu Insya Allah Segera Ini Nabi S.A.W. Agak muskil Tapi riwayatnya banyak Sekali lagi Apakah itu sindiran Kritik terhadap yang hadir Waktu itu Betul itu terjadi Tapi orang-orang sekitar Ternyata Tidak melakukan Apa-apa Pada Rasulullah S.A.W. Kadang-kadang Nabi masuk Lalu melihat Wajah Imam Hasan Imam Hussein itu Berbeda Berubah Dan Nabi nangis Nabi menangis Karena melihat Bagaimana Luarganya Bagaimana Keduanya Bersabar Bahkan Dalam satu riwayat Ketika Syedah Fatimah datang itu Nabi sedang Bermajlis Di hadapan sahabat-sahabatnya Kemudian Kita tahu Tasbih yang diajarkan Syedah Fatimah datang Minta bantuan Lalu Nabi menangis Karena juga tidak punya Sesuatu di rumahnya Dan Nabi mengajarkan Tasbih At-Zahra Tasbih Syedah Fatimah Assalamualaikum Ada yang menyebutkannya Takbir Tahmid Tasbih Ada juga yang terbalik Tasbih Tahmid Takbir Tapi jumlahnya tetap Tiga empat Tiga 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 Saya ikut yang Tiga empat Tiga 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 Jadi takbir duluan Tapi kalau lagi Situasi umum Saya tasbih sama yang lain Ya saya ikut yang ini Tiga 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 empat Gitu Kalau tidak salah Dari Imam Ali Datang Bertanya Sesuatu Tentang urusan dunia Dan Nabi memberi kita Tiga 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 t Hal itu terlambat ke masjid untuk sholat subuh. Kemudian ditanya oleh Nabi, Kenapa aku terlambat? Walaubillah. Sekali lagi, mau dikritisi riwayatnya boleh. Dengan posisi rumah Syedah Fatimah yang dekat dengan Nabi dan dekat dengan masjid. Apa yang buatmu terlambat? Dia bilang, Kata Bilal, aku lewat rumah Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku melihatnya, Satu sedang mengurus putranya, Mengedong bayinya, Dan satu lagi sedang menanak gandum. Terus kata Bilal lewat, Berarti kan kelihatan, Kalau dikritisi hadisnya ya, Atau Syedah Fatimah melakukannya di luar, Di luar rumah. Tapi kalau menanak roti di luar rumah, Subuh lagi? Agak susah, Ya, Gak tahulah. Tapi ada riwayatnya. Walaupun, Setelah saya lihat rujukannya, Rujukannya suni, Pak. Walaupun, Saya jangan dikritik. Tapi, Dimasukkan juga sama penulis buku ini. Dari Anas, Bila terlambat sholat subuh, Lalu Nabi berkata kepadanya, Apa terjadi ya? Maaf, apa terlambat? Marortu bifatimah, Puthinu wasabi yu yabki. Aku lewat pada rumah Fatimah, Selamu alayah. Ia sedang, Menggiling gandum, Dan bayinya menangis. Aku berkata kepadanya, Kalau kau mau, Aku ambil tugasmu ini. Dan, Mana ya? Menggilingnya, Atau yang, Bayinya. Juga jangan kritisi, Kemana Imam Ali. Atau yang mana? Pilihlah. Aku ambil gilingan gandum, Atau, Kata, Sayyidah Fatimah, S.A.W. Aku lebih penyayang pada anakku, Daripadaku. Dan itulah yang membuatku terlambat, Ya Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab, Semoga Allah menyayanginya, Menyayangi Sayyidah Fatimah, Dan semoga Allah, Menyayangimu. Atau ini, Ruwayat lain, Dalam, Juga, Zahairul Ukubak, Dari Asma' binti Umais, Yang kemarin kita kisahkan, Yang menemani, Sayyidah Fatimah, Pada malam pengantin beliau. Rasulullah, S.A.W. Datang, Datang satu hari, Dan berkata, Mana? Kedua anakku, Imam Hasan dan Imam Hussein, Kata Sayyidah Fatimah, Asbahna walaysa'indana fi baytina syai'un, Yaduhuhuhu da'ik, Kami tidak punya sesuatu di rumah kami, Yang bisa dirasakan oleh orang yang ingin merasakan sesuatu. Dan sekali lagi, Itu terjadi dalam beberapa banyak, Riwayat, Yang berkenaan dengan, Kehidupan Sayyidah Fatimah, Dan Imam Ali, Al-Sawadar, Meskipun perlu kita kritisi. Zikir yang diajarkan itu, Tasbihat Tuzahrohnya, Ya, Tapi pada posisi, Dimana ia disampaikan, Bisa jadi mungkin ada perbedaan, Riwayatan, Lalu kita juga harus mempertanyakan, Mengapa Nabi Sallallahu Alaihi, Sampai sekian hari tidak makan, Mempertanyakannya kepada, Situasi yang terjadi waktu itu, Para sahabat, Orang-orang kaya diantara mereka, Dan doa-doa lainnya, Yang kemudian, Sebagian diantaranya, Kita masukkan dalam sahifah, Fatimiyah, Doa-doa Sayyidah Fatimah, Periode Sayyidah Fatimah, Di rumah, Imam Ali, Al-Sawadar, Adalah periode, Perkhidmatan, Teladan yang baik, Bagaimana kehidupan, Keluarga yang baik, Di antara mereka berdua, Untuk anak-anaknya, Imam Masa, Imam Hussain, Umm Kulsum, Sayyidah Zainab, Sallallahu Alaihi, Ajmain, Dan Sayyid Muqsin, Yang syahid, Periode pendidikan, Periode tarbiyah, Keluarga, Itu satu periode, Dan pada saat yang sama, Waktu itu, Islam sedang menghadapi tantangan dari luar, Ketika mereka berada di Madinah, Jadi, Setelah mereka menikah perang badar, Lalu ada Uhud, Dan perang-perang lainnya, Imam Ali yang selalu menjadi, Tumpuan, Jadi, Panglima perang, Kau muslimin, Dan Sayyidah Fatimah, Yang menyambut, Kedua orang terkasihnya, Rasulullah, Sallallahu Alaihi, Bahkan ketika Nabi terluka, Pada peristiwa perang Uhud, Kemudian, Imam Ali, Yang, Setiap kali pulang, Kata Sayyidah Fatimah, Itu belum lagi, Luka mu yang lama sembuh, Sudah datang, Luka yang baru, Jadi, Pada saat yang sama, Mendidik, Anak-anaknya, Membesarkan, Anak-anaknya, Dan pada, Waktu itu juga, Berhadapan dengan situasi, Berbagai perang, Ekspedisi, Tugas, Perjalanan, Yang diemban oleh, Keluarga Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Dan Nabi banyak memberikan, Doa-doa yang khusus, Pada, Sayyidah Fatimah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Bisa kita lihat, Pada, Sahifah Fatimiyah, Nah, Selain, Tasbih, Tasbih Atuzahro, Ada juga, Wiridan, Harian, Dalam, Bahasa Barul Baid, Yang bisa, Didawangkan, Dan itu, Dibaca, Seribu, Setiap hari, Tidak selalu, Harus, Berurutan, Maksudnya, Tidak selalu, Harus, Satu, Sampai, Seribu, Tapi, Boleh, Dijedah, Diantaranya, Lagi-lagi, Riwayatnya, Juga, Beda-beda, Banyak, Betul, Dalam Masa Barul Baid itu, Tapi, Beberapa, Diantaranya, Sama, Misalnya, Zikir, Hari, Sabtu, Itu, Ya Rabbal Alamin, Seribu, Kali, Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, Zikir, Hari, Minggu, Ya Dhal Jalali, Walikram, Hari, Senin, Ya Qodiyal Hajat, Wahai yang mencukupi semua keperluan, Hari Selasa, Ya Arhamar Rahimin, Hari Rabu, Ya Hayu, Ya Qiyum, Hari Kamis, La Illahi Lallahu Malikul Hakul Bin, Hari Jumat, Salawat, Allahumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riwayat yang lain, Jadi bisa saja diamalkan dua-duanya, Selawat yang lain, Urutannya yang berbeda, Jadi ada, Yang Haris, Misalnya, Hasbunallah, Wa Ni'mal Wakil, Hari Sabtu, Ya Hayu, Ya Qiyum, Hari Minggu, Ya Kana Ulu, Wa Iyya Kana Setain, Hari, Senin, Ya Subhanallah, Alhamdulillah, Hari Selasa, Ya Allah, Ya Rahman, Hari Rabu, Hasbiya Allah, Wa Ni'mal Wakil, Hari Kamis, Ya Ghupuru, Ya Ra'eim, Hari Jumat, Ya Dhal Jalal, Yang Mana Saja Bisa Diamalkan, Satu diantara kekhususan, Zedah Fatimah, Assalamualaikum, Adalah, Sejak, Awal sih, Beliau disebut, Muhaddaddah, Yang Diajak Bicara, Oleh Malaikat, Satu diantaranya, Karena, Beliau juga disebut, Zahro, Assalamualaikum, Yang Artinya, Cahaya Yang Terang, Di Langit, Ada yang menyebutkannya, Karena, Pada saat, Mereka, Dikahkan, Cahayanya Terang, Sekali, Di Langit, Bertendar, Di Langit, Dan, Seluruh, Penghuni Langit, Itu, Mengetahuinya, Ada juga, Karena, Wirid-Wirid, Zikir, Doa, Yang Terus-menerus, Sampai, Ke Langit, Tiada Nanti, Jadi, Cahayanya, Tidak Pernah, Terputus, Karena, Zikir-Zikir, Wirid-Wirid, Yang, Dilakukan, Oleh, Syedah Fatimah, Assalamualaikum, Alayah, Nah, Tadi, Pengantar, Sekali, Lagi, Supaya, Kita, Menyikapi, Kritis, Berbagai, Sejarah, Itu, Tanpa, Mengesampingkan, Nilai-Nilai, Kemuliaan, Akhlak, Yang, Ada, Di Dalamnya, Kehidupan, Imam Ali, Dan, Sedah Fatimah, Satu Sama Lain, Tidak Saling, Ingin Memberatkan, Satu Sama Lain, Dan, Mereka, Dibantu, Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi, Prihatin, Dengan, Apa Yang Ada, Pada, Kehidupan, Keluarga, Imam Ali, Begitu, Juga, Imam Ali, Dan, Sedah Fatimah, Pada, Rasulillah, Assalamualaikum, Wa Alihi Wasallam, Saya, Itu, Kalau, Nabi, Tidak Ada, Makanan, Imam Ali, Juga, Tidak Ada, Makanan, Abad, Yang Lain, Yaitu, Atau, Barangkali, Akan Sangat Berbeda, Ceritanya, Dan, Mungkin, Karena Itu, Tidak Terjadi, Kalau, Nabi, Yosallallahu Alaihi Wasallam, Itu, Hadirnya, Di Indonesia, Gitu, Di Antara, Orang-orang, Indonesia, Di Kita, Pak Maskor, Dan, Bu Nenden, Tidak, Ikut Hadir, Ngaji, Tapi, Kan Ada, Konsumsinya, Diantarkan, Konsumsinya, Nah, Ini, Sholat Subuh, Barang Nabi, Lahor, Ashar, Maghrib, Isya, Barang Nabi, Apakah, Harus Dikritisi, Riwayatnya, Tapi, Sekali-Lagi, Itu, Ada, Di, Literatur, Ahlus Sunnah, Juga, Atau, Mengkritisi, Orang-orang, Yang Ada, Di Sekitarnya, Mengapa, Mereka, Tidak, Memperhatikan, Apa, Yang Terjadi, Pada, Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Ali, Dan, Saidah Fatimah, Assalamualamu'alaikum, Silahkan, Kalau, Ada, Yang Ingin Ditanyakan, Nanti, Kita Lanjut, InsyaAllah, Selamat menikmati,